Kisah Rifan Bocah penjual sepatu unik Sosok Bocah bernama Rifan kini tengah viral di media sosial. Bocah 13 tahun tersebut mulai dikenal karena berjualan sepatu di TikTok hingga kini dibeli Raffi Ahmad. Sayangnya, niat mulia Rifan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sepatu agaknya tak sejalan dengan warganet. Tak hanya bertarung dengan produsen sepatu untuk memasarkan dagangan, tapi juga bergelut dengan nyinyiran warganet. Diketahui, Rifan dan sang kakak, Eren yang berusia 26 tahun adalah sosok di belakang merek lokal PeopleCrew tersebut. Keduanya mulai usaha sepatu tersebut pada Februari tahun 2023. Rifan pun membantu Eren berjualan di TikTok dan berhasil menarik perhatian penonton sebanyak 500 orang. Akan tetapi, setelahnya akun TikTok si paling lokal terkena pelanggaran, namun keduanya tak menyerah dan semangat membuat konten sambil mengais rezeki. Tak menyerah, kini usaha Rifan dan Eren menjual sepatu berbahan unik pun mencuri perhatian selebritis tanah air. Hingga kini, tak sedikit sejumlah publik figur memesan produknya seperti Rafi Ahmad.